Kalian pasti sudah dengar lagu Weird Genius yang berkolaborasi sama Sarah Fajar. Lagunya jadi viral karena menggabungkan musik EDM dengan budaya Jawa. Lagunya jadi sukses-sukses banget di internet, sampai netizen mulai sebuah challenge di TikTok. Rupanya hal itu menarik perhatian tokoh agama asal Malaysia, Uwan Dasrin. Dia bilang lagu itu bisa jadi ritual pemanggilan setan. Hanya Allah yang tahu apa yang terlintas di hati saya tadi, saat saya menonton video Lathi Challenge. Sesungguhnya, tarian-tarian yang kalian lakukan itu sangat menakutkan. Ketahuilah kalian, tarian itu wujud dari sesetengah budaya Jawa yang syirik dan hurafat, seperti memanggil kuntilanak serta roh kuda kepang. Reza Arab, satu personel Weird Genius, jadi marah. Marah banget dengan situasinya. Dan dia bilang gini, Berhenti menyebarkan kebohongan tentang lagu kami. Buktikan padaku, jika benar lagu itu bisa memanggil setan apapun, aku akan menghapus lagu tersebut dari semua platform termasuk juga video musiknya. Tapi kalau tidak terbukti, kamu harus buat video permintaan maaf dan berhenti menyebarkan kebohongan tentang lagu kami. Selain Reza, banyak netizen Indonesia jadi marah, terutama orang Jawa. Wanda Zring sudah bikin surat terbuka dan minta maaf di Twitter. Permohonan maaf terbuka kepada orang-orang Jawa. Saya minta maaf ya. Aku sebenarnya suka sekali lagunya. Lagunya bagus-bagus banget. Tapi cerita ini agak serem. Serem juga kan? Dan ada banyak TikTok yang kreatif, yang keren-keren banget. Dan serem juga. Tapi itu konsepnya. Harus kayak gitu. Serem. Bikin orang takut mungkin ya. Dan apa pendapat kalian tentang kontroversi ini? Kalian percaya cerita ini? Atau itu bohong? Komen di sini ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.